Kita jumpa kembali di seri video MA1201 Matematika 2A Kali ini kita akan membahas konsep turunan parsial Misalkan kita punya fungsi f dengan 2 peubah x dan y Lalu tetapkan 1 nilai y, misalkan y0 Nah jika kita tetapkan y0, maka f ini menjadi fungsi 1 peubah tinggal Karena y0nya konstan, dia hanya tinggal 1 peubah x Sebagai fungsi 1 peubah, kita bisa mengenal kakus dengan 1 peubah Kita bisa menghitung limit berikut Jadi x yang ditambah dengan delta x, sedangkan y0nya tetap Ini tidak lain dari turunan Kita notasikan seperti ini, f sub x Dihitung di x0, y0 Nah jika limit ini ada Limit ini yang kita sebut sebagai turunan parsial f terhadap peubah x di titik x0, y0 Lambangnya ada seperti begini Ada menulis df dx di titik x0, y0 Ada yang membaca ini sebagai dou, dou f, dou x sama saja Ada juga menulisnya begini, df dx Kemudian garis tegak x0, y0 Jadi artinya dihitung di x0, y0 Dan juga menggunakan yang notasi lebih singkat f sub x Sekarang kita tetapkan x-nya yang konstan x0 Maka sekarang f ini dengan x0 ditetapkan menjadi fungsi 1 peubah Jadi terhadap y saja Dan turunan parsialnya didefinisikan seperti ini Serupa Jadi x0-nya tetap Y0-nya yang digeser sedikit oleh delta y Dengan delta y menuju 0 Secara geometris kita lihat Misalnya kita punya permukaan Z dengan f Dua peubah xy Oke ini di oktang pertama Kemudian x0-nya ditetapkan Kita punya garis Kalau y-nya berubah X0-nya tetap Kita punya garis ini Dan perpotongan Antara permukaan f Dengan bidang x sama dengan x0 Adalah satu kurva ini Kurva ini adalah kurva yang dinyatakan oleh f Di x0, y Y-nya yang berubah Ditetapkan di p sini Oke p adalah titik x0, y0, f dari x0, y0 Oke Nah kita di sini bisa menggambarkan Garis singgung Jika ada di sini Misalkan kita bisa gambarkan garis singgungnya Situasi yang serupa Kita dapatkan ini Dan hal ini y0-nya yang ditetapkan Kita dapat garis ini Yang irisannya dengan permukaan ini F Bidang ini Adalah suatu kurva F X Y0 Y0-nya tetap Oke Sama kita bisa membuat garis singgung Oke Dan turunan adalah kemiringan garis singgung Kita tahu Sebagai satu variable Karena itu sekarang ini adalah DF DX Turunan pasial F terhadap F terhadap x Adalah kemiringan garis singgung Dari F X Y0 Jadi ini fungsi dari x Yang kata lain yang ini Jadi DF DX adalah Kemiringan garis singgung ini Sedangkan DF DY Adalah kemiringan garis singgung yang ini Oke Bagaimana kita menghitung turunan parsial Kita punya fungsi dua Kurva Nah kita lihat Sebelumnya Turunan parsial terhadap x Itu dilakukan dengan Menganggap y-nya konstan Jadi itu yang kita lakukan Kemudian Anggap semua yang memuat y itu konstan Kemudian Aturan turunannya seperti apa Oh Itu hanya Aturan turunan seperti kita menghitung Satu keubah Begitu pula dengan turunan parsial terhadap y Yang lebih konkret Kita punya fungsi dua keubah Seperti ini X kuadrat y Tambah 3 Y pangkat 3 Kemudian kita diminta menghitung Turunan parsial Titik 1 Min 2 Dan Fx dan Fy Oke Oke sekarang Kita menghitung Turunan parsial terhadap x Jadi y-nya dianggap konstan Oke Kalau y dianggap konstan Makanya kita turunkan Sini adanya x kuadratnya aja Kita dapatkan 2x Kalikan konstanta y Hitung di titik 1 Min 2 Kita sustitusikan nilai ini 1 min 2 Kita dapatkan nilai min 4 Oke Oke sebaliknya Dengan menganggap x konstan Oke Jadi y-nya yang Variable Sini X-nya konstan Jadi kita turunkan nilai y ini Itu 1 Jadi kita dapat x kuadrat Dan ini Turunan biasa Jadi kita dapat 9y kuadrat Substitusikan nilai 1 min 2 Dan kita dapat 37 Seperti ini Nah kita perkenalkan Berbagai notasi Untuk turunan parsial Jadi kita punya Fungsi 2 buah Ini turunan parsial Terhadap F terhadap x Di titik xy Ada juga Langsung menotasikan Seperti dz dx Ada F Subscript x Ini xy Begitu pula untuk y Kalau di evaluasi Di satu titik Kita bisa Menggunakan notasi ini Atau Dz dx Di titik ini Atau juga Tentunya Df dx Dihitung di X0 Y0 Oke Yang kita perhatikan Di sini Bahwa kita Tidak lagi menguatakan Notasi Aksen Sebagai turunan Aksen sebagai turunan itu Kalau jelas Variablenya apa Kita dulu Hanya punya Satu variable Jadi turunan Ya terhadap variable itu Sekarang kita punya Lebih dari satu variable Jadi turunan harus Dalam menghitung turunan Harus cukup jelas Terhadap variable yang mana Turunan dilakukan Kita punya operator Turunan parsial Di sini D dx Dan d dy Artinya apa Operator itu Mengubah satu fungsi Menjadi fungsi lain Dalam hal ini Fungsi dua Ubah Diubah menjadi Fungsi Turunan parsial Di sini Turunan parsial X Ini turunan parsial Terhadap V Pilih operator Kita lihat Di sini Fungsi ini X kuadrat Dikalikan dengan Sin X Y Kemudian operatornya Mengatakan Turunkan Secara parsial Terhadap X Oke Kita ingat Ini Jadi kita gunakan Aturan U Kali V Di sini Diturunan X kuadrat Jadi 2X Kalikan sin X Y Kemudian X kuadrat Dikalikan dengan Turunan sin X Y Terhadap X Kita lihat X ini Y Jadi kita dapat Ini